Berikut adalah hasil pertandingan dan klasemen sementara Thomas dan Uber Cup 2024 setelah hari kedua. Di babak penyisihan grup Thomas Cup, Jepang berhasil mengalahkan Cecia dengan skor 5-0. Denmark berhasil mengalahkan Hong Kong dengan skor 5-0. Chinese Taipei berhasil mengalahkan Jerman dengan skor 4-1. Di pertandingan lainnya, Korea berhasil menang 5-0 dari Australia. China juga berhasil menang 5-0 dari Kanada. Dan Malaysia berhasil menang 5-0 dari Aljazeera. Berikut adalah klasemen sementara Thomas Cup 2024. Di grup A, China dan Korea dipastikan lolos ke perempat final setelah menang sebanyak 2 kali. Selanjutnya, China dan Korea akan memperebutkan posisi juara grup pada hari Selasa. Sedangkan di posisi ketiga dan keempat, Kanada dan Australia dengan 2 kali kekalahan. Sementara itu, di grup B, Jepang berhasil menempati posisi pertama dengan 1 kali kemenangan. Di posisi kedua, Chinese Taipei yang juga dengan 1 kali kemenangan. Di posisi ketiga dan keempat, Jerman dan Cecia dengan 1 kali kekalahan. Di grup C, Indonesia berhasil menempati posisi pertama dengan 1 kali kemenangan. Di posisi kedua, India yang juga dengan 1 kali kemenangan. Di posisi ketiga dan keempat, Thailand dan Inggris dengan 1 kali kekalahan. Sementara itu, dari grup D, Denmark dan Malaysia berhasil lolos ke perempat final dengan 2 kali kemenangan. Selanjutnya, Denmark dan Malaysia akan memperebutkan posisi juara grup pada hari Selasa. Sedangkan di posisi ketiga dan keempat, Hong Kong dan Aljazeera. Dengan 2 kali kekalahan. Sementara itu, di babak penyisihan grup Uber Cup, Chinese Taipei berhasil mengalahkan Malaysia dengan skor 4-1. India berhasil mengalahkan Singapura dengan skor 4-1. Thailand berhasil mengalahkan Australia dengan skor 5-0. Di pertandingan lainnya, China berhasil menang 5-0 dari Kanada. Denmark berhasil menang 5-0 dari Meksiko. Dan Korea berhasil menang 5-0 dari Amerika Serikat. Berikut adalah, klasemen sementara Uber Cup 2024. Di grup A, China dan India berhasil lolos ke perempat final setelah menang sebanyak 2 kali. Selanjutnya, China dan India akan memperebutkan posisi juara grup pada hari Selasa. Sedangkan di posisi ketiga dan keempat, Kanada dan Singapura dengan 2 kali kekalahan. Sementara itu, di grup B, Thailand berhasil menempati posisi pertama dengan 1 kali kemenangan. Di posisi kedua, Chinese Taipei yang juga dengan 1 kali kemenangan. Di posisi ketiga dan keempat, Malaysia dan Australia dengan 1 kali kekalahan. Di grup C, Jepang berhasil menempati posisi pertama dengan 1 kali kemenangan. Di posisi kedua, Indonesia yang juga dengan 1 kali kemenangan. Di posisi ketiga dan keempat, Hongkong dan Uganda dengan 1 kali kekalahan. Dan dari grup D, Korea dan Denmark dipastikan lolos ke perempat final dengan 2 kali kemenangan. Selanjutnya, Korea dan Denmark akan memperebutkan status juara grup pada hari Selasa. Di posisi ketiga dan keempat, Amerika Serikat dan Meksiko dengan 2 kali kekalahan. Terima kasih telah menonton!